Kidung Agung, Pasal 7 Aja Alangkah indah kakimu yang melangkah dengan lincahnya hai gadis yang berbudi luhur, pahamu yang bulat seperti permata karya seorang ahli, pusarmu seindah cawan berisi air anggur, perutmu seperti timbunan gandum yang dikelilingi bunga bakung, kedua buah dadamu seperti sepasang anak kijang kembar yang indah, lehermu anggun seperti menara gading, matamu seperti telaga jernih di Heshbon, di dekat pintu gerbang Batrabim, hidungmu seindah menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsik, sebagaimana gunung karmel memahkotai gunung-gunung, demikianlah rambut di kepalamu memahkotai engkau, Raja Tertawan di dalam untayan rambutmu, ah betapa cantiknya engkau, betapa menyenangkannya hai kekasihku, engkau sungguh menyukakan hati, perawakanmu tinggi semampai seperti pohon kurma, dan buah dadamu seperti tandan buahnya, aku berkata, aku akan memanjat pohon kurma itu, dan akan berpegang pada tandan buahnya, kiranya buah dadamu seperti tandan buah anggur, dan nafasmu harum seperti buah apel, dan kecupan-kecupanmu menggairahkan seperti air anggur yang terbaik, sedap dan manis, mengalir ke bibir orang yang sedang tidur, aku adalah milik kekasihku dan akulah yang diidam-idamkannya, marilah kekasihku, mari kita keluar ke padang-padang, dan bermalam di bukit-bukit, marilah kita bangun pagi-pagi, dan keluar ke kebun-kebun anggur, untuk melihat apakah pohon-pohonnya sudah bertunas, apakah bunga-bunganya sudah mekar, dan apakah pohon-pohon delima sudah berbunga, disanalah kasihku akan kuserahkan kepadamu, disanalah buah dudaim menyebarkan keharumannya, dan bermacam-macam buah yang lezat, serta menyegarkan ada di dekat pintu, yang lama maupun yang baru, karena telah kusimpan semuanya untukmu kekasihku, selamat menikmati,